Yossa, kembali lagi di Kako Anime Kali ini Mimin akan menganalisis cover Kale Street Yang menurut Mimin menarik Dan Mimin menemukan hal-hal menarik juga Salah satunya yaitu terbukanya mata kiri Zoro Yohoho Tunggu apa lagi? Mulai intronya Ini dia cover Kale Streetnya Tapi sebelum kita mulai Apapun yang ada di video ini Murni dari hasil pemikiran Mimin sendiri Jadi, jangan ada yang bilang kalau niru atau apalah Karena emang gak niru Selain itu ya Mimin kalau untuk mencari hal-hal menarik Dari sebuah cover Kale Street ini Mimin sampai rela tatapan sama layar laptop Selama 10 menitan lebih Atau bahkan sampai 30 menitan lebih juga Tanpa membalikan wajah ataupun perhatian Untuk apa? Ya, untuk bikin konten lah Biasanya semakin menarik covernya Mimin akan semakin lama menatapnya Yang artinya Mimin benar-benar fokus Untuk mencari tahu Apa sih maksud dari cover Kale Street ini Kesannya sih kayak nonton One Piece Tapi di-pause Dan sambil memasuki benang Ke lubang yang bentuknya spiral Mau lapar, mau haus Tetap fokus ke layar laptop Ya, emang lagi puasa Oke, cukup ya Langsung saja kita ke covernya Cover Kale Street ini berjudul Sweet Buster Mungkin sedikit parodi dari Ghost Buster Atau semacamnya Dengan diganti Sweet Atau sesuatu yang manis gitu Namun Jika kita lihat disini Tidak ada yang manis-manis disini Terutama pada karakter yang ini Makhluk apa ini? Butoh hijau? Cairan sepiting Atau kah? Semel hijau semacamnya? Jadi karakter yang ada disini Tak ada yang begitu manis Dan menurut Mimin Karakter yang ini Kejadian di cover ini Menjelaskan tentang art selanjutnya Dan target Luffy selanjutnya Yaitu Kurohige Mimin punya beberapa alasan Dan perlu diingat Tak mengambil referensi dari luar Ataupun niru dan semacamnya Tapi murni dari pemikiran Mimin Yang Mimin temukan di cover Kale Street ini juga Yang sudah Mimin tatap selama 30 menit lebih Alasan pertama Ingat perkataan Mimin di awal Yaitu judulnya Sweet Tapi si hijau ini Gak ada sweet-sweetnya Atau manis-manisnya gitu Dan Ada satu karakter yang begitu manis Dalam omongannya Namun cara melakukannya Cukup licik Dan menjizikan Yaitu Martial Dittich Di Pulau Jaya Dia mengatakan sesuatu yang manis Namun tindakannya Tak ada satupun yang manis Mulai membunuh teman sekapal Demi keinginan pribadi Menghabisi sirohige Dengan liciknya Dan lain sebagainya Ya Walaupun Mimin akui Martial Dittich Adalah karakter telicik Sekaligus terterdas Di One Piece Dan juga Sweet Buster Artinya Pemburu manis Gak usah ambil pusing Karena disini kita tau juga Kurohige adalah Pemburu buah iblis Dan hal-hal yang perlu Ia buru seperti Waktu itu Yang ingin memburu Luffy Alasan kedua Yaitu Perhatikan pilar bangunan itu Ada tiga pilar Pilar ini memiliki arti Dimana pilar ini Membantu Mempertahankan Sebuah keseimbangan Pilar akan aman Bila posisinya berjauhan Tapi akan berbahaya Jika pilar yang sebelumnya jauh Kemudian pindah Ketempat pilar yang lainnya Alias bertempetan Kekuatan akan tidak seimbang Mungkin terjadi sesuatu Besar nantinya Seperti atap yang robo Atau semacamnya Karena penopang yang sebelumnya ada Kini tiada Alias berpindah Dan gambaran itu Cocok untuk Yonko Dibuktikan oleh Para angkatan laut Mereka akan panik Dan super panik Jika salah dua Yonko melakukan kontak Untuk bertemu Seperti Sang dan Shirohige Ataupun Kaido Dan Big Mom Jadi Pilar disini adalah Menggambarkan Yonko Dan juga Tiga pilar ini adalah Tiga Yonko Yang ditargetkan Luffy Dan target pertama Dan kedua Sudah dihancurkan Luffy Gak percaya Coba perhatikan cover ini Lebih lama Dan lebih detail Untuk target pertama Terlihat manusia biskuit Ini bertanduk Dan berwarna biru Ya Itu adalah Kaido Dengan nangga birunya Dan menariknya Saat Luffy menghancurkan biskuit ini Atau Kaido ini Terlihat Luffy seperti menggunakan Busoh Haki tingkat tinggi Dimana ini dibuktikan Dengan tangannya Yang berlumuran cairan putih Yang kental Dan area yang dihancurkan Luffy Tidak ada cairan disitu Terutama area yang terkena Damagenya Luffy Yaitu bagian tameng Hingga perut Yang artinya Luffy terakhir kali Menyentuh dengan tangan kanannya Yaitu pada saat Musuhnya memiliki Suatu cairan itu Dan objek yang dihancurkan Luffy Adalah bagian perut Seperti Luka Kaido Yang dibuat Oden Untuk target kedua Luffy Yaitu adalah Manusia kue Yang terlihat gendutan Dan lengan yang gemuk Mengambil sebuah kue Dan itu Zoro Mimin kira Zoro tersesat disini Dan ada yang menarik Di cover ini Lihat Ini kue kering Zoro Mata kirinya terbuka Wow Itu terbuka loh Cek mata Sanji Mata Nami Dan mata sebelah kanannya Zoro Jari-jari dan diameternya sama Yang artinya Ini kebuka Yohoho Kita sudah bilang di awal Bahwa ini adalah target ketiga Luffy Yaitu Kurohige Dan pastinya Sudah mengalahkan Kaido Dan Big Mom Di Wano nanti Jadi Mata kiri Zoro Benar-benar akan terbuka Nantinya di Wano Kuni ini Ya Ini cukup membuktikan Dimana ini adalah Big Mom Big Mom akan kehilangan harga dirinya Sebagai penyukaan makanan manis Atau kue lainnya Jika Di depan matanya Ada sebuah kue kering Yang lewat begitu saja Selain itu Big Mom juga memiliki kulit yang keras Dimana Pasti berhubungan dengan Zoro Yang mampu menebas apa saja Dimana Broke sebagai pengguna pedang Tak mampu melukai Big Mom Dan sebenarnya Disini Luffy sudah menunjukkan kepada kita Kelemahan lain dari Big Mom ini Dengan menghajar bagian area wajah Dan juga antara dagu hingga kepala Masalahnya Big Mom ini punya dagu atau tidak Tapi Jika kita lihat fakta Bahwa kulit badan dan wajah itu berbeda Dimana Kulit untuk badan lebih keras Daripada kulit wajah Yang artinya Kulit wajah begitu lembut Dan merupakan kelemahan Big Mom tentunya Dimana Kita tahu Saat itu Aliansi B.J Luffy Hanya menyerang bagian tubuh Big Mom Tak pernah sekalipun Menyerang bagian area wajah Dengan haki Ataupun serangan yang kuat lainnya Dan sekeras-kerasnya kulit tubuh Lebih keras lagi kulit bokong Atau bagian belakang Dilansir di internet Dan beberapa artikel Menunjukkan Kulit bokong lebih keras Maka dari itulah Untuk digunakan untuk duduk Jadi Untuk aliansi Luffy Janganlah kalian menyerang Bagian belakang Big Mom nantinya Tapi Di cover ini Luffy sudah melumpuhkan Dengan menyerang bagian wajah Serta menggunakan serangan fisik Kemudian Target ketiga Yaitu Kurohige Dimana karakter-karakter di cover ini Adalah anggota Kurohige Yang merupakan target ketiga Luffy Dimana Alasan lainnya adalah Kalilawar yang seperti Kekomoria ini bukan Dan juga kita tahu Kekomoria mau gak mau Sekarang berada bersama Bajak laut Kurohige Kemudian Lantai atau dimensi Yang memiliki warna hitam Dan putih seperti papan catur Tapi menurut Mimin Ini menjelaskan kekuatan Kurohige Jadi Artinya Luffy sebenarnya Sudah dipancing Kurohige Untuk mengikuti alur Jalur yang Kurohige telah buat Alias jalur yang telah dia buat Jadi Sahabukan Cover ini menjelaskan tentang Bajak laut Kurohige Oke Kita mulai dari Si Ijo ini Tapi kalau kita perhatikan Dari struktur wajahnya Orang ini berjernis kelamin laki-laki Karena tidak memiliki Bulu mata yang lentik Dan juga Orang ini gendutan Atau mungkin obesitas Ya terlihat dari Banyak lemak-lemak yang Menggantung di sekitar wajahnya Dan sangat suka makan Kayaknya sih Serta hidung panjang dan gede Merupakan ciri khasnya Dan satu-satunya makhluk seperti ini Ada di kru Bajak laut Kurohige Bernama Vasco Shiot Jika kita perhatikan Cover ini Kemampuan buah iblisnya Terletak pada penampilan yang Ijo nya itu Dapat dibagi-baginya Seperti potongan kecil-kecil ini Bisa dibagi kecil Ada kemungkinan Juga bisa dibagi menjadi Lebih besar Alias membuat Suatu yang besar Atau raksasa nantinya Dan menariknya Ada yang berwarna merah Seperti mirip Kekuatan dari Magelan Dimana bentuk dasarnya Ungu Kemudian ada upgrade Bisa jadi merah Dan itu lebih ganas Tunggu Apakah ini kekuatan dari buah iblis Magelan Atau opsi lainnya Dimana Buah iblis Doku Doku Noomi Memiliki tipe lain Dimana Untuk Magelan adalah racun yang mematikan Sedangkan untuk Visco Shiot Adalah bau yang mematikan Adalah saat orang ini Begitu bau Ya Dari penampilannya Dan warna hijaunya ini Apakah Ini orang yang akan Mengimbangi kekuatan Brock nantinya Ya Gimana ya Menurut Mimin kurang Karena jika kita perhatikan disini Brock dibelakangnya Ada sesuatu seperti Casper Yang memakai topi siriu Dan jelas Ini bukanlah jiwa Brock Karena tubuh Brock masih bisa bergerak Dan menariknya disini Seperti melawan Brock Jadi Mungkin saja Karakter inilah yang akan Mengimbangi Brock nantinya Dan bukan Visco Shiot Ya Tapi bukan Casper ini Ya Casper ini adalah kekuatan dari seseorang Dan seseorang itu Ada dibelakang mereka Dimana Dia memegang suatu pedang Yang seperti dapat menciptakan Suatu objek putih Seperti Casper ini Ada yang membuktikan bahwa Casper ini adalah ciptaan Dari wanita ini Dimana Lidah yang berwarna ungu Dan mata yang sama Berwarna kuning terang Dan kekuatan si wanita ini Dapat membuat suatu Casper atau hantu Dan hantu ini dapat Memberikan suatu Sugesti perintah Itu ditunjukkan dengan Casper ini memakai topi siriu Dimana outfit yang ada pada siriu ini Menjadikan atasan impel down Yang artinya Dapat mengatur anak buahnya Bukan Jadi Kekuatan ini dapat mengendalikan orang Dengan cara melihat Dan melihat objek yang akan dimasuki Casper atau hantu ini Ini seperti Negatif holo Namun perbedaannya Kalau hantunya Perona Membuat korban depresi Maka hantu si wanita ini Membuat korbannya Tunduk di bawah perintah Dan lebih epiknya Bisa membangkitkan benda mati Ataupun orang mati Karena Disini Zeus pun bisa diambil alih Dan Brock juga ingin diambil alih Karena kita tahu Brock kan sudah mati Ya Sedikit seperti Soru Soru Nomi Apakah Big Mom mati di Wano nanti Apakah Kurohigi nanti ngerusuh di Wano nanti Atau emang jenis buah iblis baru lainnya Dan di cover ini Zeus dan kue-kue ini telah dirasuki Dengan efek menjulurkan lidah Dan terlihat seperti ekspresi si Ijo ini Atau Vasco Shoot Yang menjulurkan lidah Terlihat ingin memakan kue kering ini Dan si cewek ini Mengvisualisasikan seluruh sifat si Ijo ini Kedalam perintah Caspernya Terlihat dari muka jahat si wanita ini Yang mengatur situasi Perasaan jahat itu akan hadir Jika rencananya berhasil Iya Kayak Setter di olahraga volley Dimana saat berhasil menghancurkan blok lawan Si Setter ini memiliki rasa kepuasan tersendiri Dan sama seperti wanita ini Dan jika ada yang bertanya Terus siapa yang mengubah Sanji Brock Bahkan sampai Zoro menjadi seekor kue kering Ya ini adalah orangnya Orang yang tersenyum Dimana dia tengah ingin mengubah Chopper dan Usopp disini Dengan cara menyentuhnya Jadi Cara kerjanya mungkin sama Seperti buah iblis bone Ataupun sugar Tapi aneh juga Jika Zoro dan Sanji Terkena serangan berubah menjadi kue ini Aneh bukan Segitu lengahnya kah mereka Atau begitu lemahnya kah Sanji dan Zoro ini Atau juga Begitu cerdiknya kah si pengubah kue kue ini Ya siapa yang tau Oh iya Kalau potongan ini juga hidup Apakah sebenarnya Si Ijo ini memang dapat memberikan kehidupan Tapi Kalau kita lihat disini Matanya si warnanya kuning Tapi kalau dilihat matanya Si warnanya tidak sama dengan si Ijo ini Si Ijo ini memiliki mata berwarna putih Dan si wanita inilah yang memiliki mata berwarna kuning terang Jadi Potongan-potongan kecil ini Mungkin saja telah diberikan Casper atau hantu yang sebelumnya Kalau kita bahas hantu Pasti akan kurang kalau Perona tidak ikut bukan Jadi Mungkin Di Arch ini Yaitu Arch setelah Wano Perona yang sebelumnya kita tau juga Ngebut pengen ketemu Gekomoria Yang sekarang berada di bajak laut Kurohige Nantinya Perona ini akan jadi sekutu Mugiwara Ichimi Coba perhatikan cover ini Dan cewek-cewek ini Pasti sudah kenal bukan Dan diantaranya adalah Nakama Luffy Dan menariknya diantara mereka juga Pernah dibuat bersama Mugiwara Ichimi Yaitu Vivi saat di Alabasta Tashigi saat di Panghazad Shirahoshi saat di Fishman Island Nami Robinnya jelas Dan yang belum adalah Perona dan Big Mom Dan juga Bo Hangkok Ingat Yang ikut berjuang di satu arse Bersama Mugiwara Ichimi Perona cuma berjasa sama Zoro Walaupun di Sabondi Ikut ambil bagian Tapi tidak terlalu dekat dengan Mugiwara Ichimi Kemudian Bo Hangkok Ya dia hanya untuk Luffy seorang Sama seperti Perona Belum ada satu arse yang benar-benar Bersama Mugiwara Ichimi Dan kemungkinan terbesar di Wano ini Untuk Bo Hangkok Dan untuk Perona Mungkin disinilah nanti Saat Luffy atau Mugiwara Ichimi Berurusan lagi dengan Bajak Laut Kurohige Dan untuk Big Mom Apakah Big Mom nanti jadi Aliansi Luffy Ataukah mungkin Katakuri Yang merupakan anaknya Hmm menarik bukan Kita kembali lagi ke cover Sweetbuster ini Dimana seperti Robin Disini akan jadi kunci mainnya Dimana Robin memanggil Dan ia sebagai laki-laki sejati Tentunya Sanji menoleh Disini sepertinya Emang Robin memisahkan diri Dan mengisaratkan kode kepada Sanji Dengan gerakan tangan Seperti menyimbolkan benda Atau badan yang besar Karena sepertinya Mereka tidak bisa berbicara Karena mulutnya Seperti emang gak bisa diajak bicara Apa yang diisaratkan Robin Tapi bentuknya memiliki bentuk yang besar Dan kita tahu Kalau kita bilang Robin Tak lengkap Kalau gak ada road pony clip bukan Ini dibuktikan Dengan potongan merah Yang melihat Sanji bukan Yohoho Dan Sanji sepertinya mengerti Ah bukan Bukan seperti lagi Tapi pasti mengerti Kita tahulah Sanji bagaimana Ya pada intinya cover ini Menjelaskan art selanjutnya Setelah art Wano Dan menurut kalian gimana Apakah benar road pony clip keempat Ada pada Kurohige Dan apakah Zoro Benar-benar membuka matanya nanti Mimin sih yakin sih Dan seperti biasa Curahkan pendapat kalian Di kolom komentar Oke Dan sampai ketemu di konten Mimin berikutnya Yoza